Halo para pecinta tanaman hias, kali ini saya akan membahas cara mudah merawat tanaman agronema nah ini tanaman agronema krispung atau biasa disebut juga dengan sireceki bisa tumbuh subuh seperti ini karena perawatannya sangat mudah sebenarnya ini saya tempatkan di samping rumah, disini ada gang, gang rumah, saya taruh disini sehingga dia tidak terkena matahari karena jenar mataharinya tidak sampai disini nah yang pertama adalah soal medianya media tanam yang saya gunakan dan ini ada sekam dan juga ada kompos yang terus di dalam sekam dan kompos itu dikasih pupuk-pupuk MPK bisa MPK 16, 16, 16 ataupun pupuk dekastar hanya sekali ya, hanya sekali ini hanya sekali untuk 6 bulan lalu penyiraman saya lakukan seminggu sekali selang seling, jadi minggu ini menggunakan air biasa, minggu depan air cucian beras minggu depannya lagi atau minggu ketiga itu saya menggunakan pupuk cair minggu keempat air biasa lagi nah jadi penyiraman seminggu sekali ini cukup efektif kemudian yang ketiga adalah soal penyinaran jadi ini sama sekali tidak terkena sinar matahari langsung ini hanya terkena pantulan saja ya jadi sama sekali tidak terkena sinar matahari kalau sudah ada yang beranak ini seperti itu untuk penyinaran kemudian untuk daunnya ini tidak saya elap tidak saya kilapkan ini murni seperti ini jadi tidak ada ring khusus jadi tinggal langsung pas penyiraman penyemprotan itu saya semprot sampai ke daunnya seperti itu cara mudah merawat tanaman aglonema grisbum atau sirejiki hijau ini ini berasal dari sirejiki di awal video di channel ini yang saya pisah banyak itu kurus-kurus kering daunnya kecil-kecil dan mengarah ke atas semua setelah saya pisah dan saya tempatkan di sini hasilnya bisa seperti ini bisa seperti yang teman-teman lihat sangat subur sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati